Buat teman-teman yang pengen fokus 1 akun affiliate, 1 kategori produk itu kayak gimana konsepnya Disini saya akan coba untuk pedas 1 akun affiliator yang dimana dia udah bisa dapetin omset sampai ratusan juta hanya menjual 1 kategori aja Dan di video ini semuanya akan saya bahas tuntas dari mulai pembahasan produknya, pembahasan videonya sampai dia ini iklan ataupun enggak Jadi buat teman-teman yang penasaran yuk langsung aja kita mulai bahas ke videonya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya jumpa lagi di channel saya Nah mungkin buat teman-teman yang pengen main tiktok affiliate terus gak bisa main kontennya secara random Beli banyak sampel itu pasti sulit banget karena harus punya modal dan harus punya banyak sekali wawasan untuk menjelaskan produknya Maka mau enggak mau harus fokus di 1 kategori Cuma pertanyaannya gimana caranya kita jualan 1 kategori Ya mungkin kalau misalkan yang udah jago gampang ya kita tinggal mempromosikan produknya aja ataupun kita live Nah disini biar teman-teman dapat sebuah wawasan ataupun inspirasi mungkin disini kita akan coba langsung aja bedah ya Akun tiktok affiliate teman saya Kita langsung aja mulai lihat datanya dari platform kalau datang ini datanya Dan buat teman-teman yang belum tahu kalau data itu apa Jadi ini adalah salah satu platform yang sering digunakan oleh sebagian navigator untuk melihat salah satu produk yang lagi laris Komisinya ditambah lagi videonya dan bakalan tahu juga toko mana yang lagi tinggi penjualannya Jadi udah otomatis dengan adanya tools tersebut kita bakalan lebih up to date untuk melihat yang namanya produk teraris video yang APP dan lainnya Buat teman-teman yang penasaran langsung aja cek linknya udah ada deskripsi Kalau misalkan pengen dapetin akses selama 1 minggu secara gratis Kita balik lagi ke inti videonya Oke jadi ini adalah salah satu akunnya Nama akunnya adalah Logsistore Dan disini kita akan coba untuk lihat dulu dia ini daftar pas tanggal berapa Ataupun video pertamanya di upload Dia nge-upload itu videonya pas tanggal 22 bulan 6 Berarti ini masih baru teman-teman ya Kurang lebih di angka 5 bulanan ataupun 6 bulanan lah Lumayan lah teman-teman ya Ini udah lumayan lama juga segitu Dan belum sampai 1 tahun juga Dan dia ini fokus di satu kategori aja Jualan celana Nah ini untuk datanya Ini kita lihatnya selama 180 hari terakhir ya Dan kalau misalkan teman-teman lihat dari segi grafik deh Kita lihat dulu dari segi grafiknya Ini grafik di awal dia belum bikin yang namanya konten keranjang kuning Tapi setelah dia bikin konten keranjang kuning Kok tiba-tiba bisa dapat omset kayak gini Naik turun kayak gini Ya ini pasti kita bertanya-tanya lah Gimana cara bikinnya Sedangkan kita yang udah bikin itu sulit banget Kita langsung aja lihat Yang pertama dari datanya Dia ini dapat penghasilan dari video kebanyakan Kalau live streaming ada juga Kayaknya ini dia nggak rutin Oh iya bener teman-teman Dia ini nggak rutin Dia mendapatkan penghasilan dari full video Berarti dia ini rutin bikin kontennya Dan disini kita akan lihat dulu untuk tokonya ya Nah jadi kalau misalkan kita lihat Di bagian tokonya Ini ada 14 toko yang dia tambahkan ke showcase-nya Nah ini untuk data penjualannya Kebanyakan penjualan terbanyak Itu yang ini teman-teman ya Yang apa namanya Yang toko ini Dia mendapatkan penjualan 1.000 pcs Bayangin Kalau toko yang lain ini nyusul teman-teman ya Jadi seperti ini Dan kita lihat dulu untuk produknya Untuk produknya itu seperti ini Nah produk inilah yang lagi rame ya Yang lagi tinggi katanya penjualannya Ya mungkin bisa dibilang produk ini lagi dibutuhkan juga Teman-teman ya Dan penjualannya itu tembus di angka 1.000 produk terjual Kita akan lihat dulu komisinya ini berapa gitu kan Apakah komisinya itu 5% ataupun 20% Kita akan lihat Dan disini kalau misalkan kita lihat komisinya Itu di angka 10% Nah kita akan coba untuk hitung teman-temannya Di angka 152.000 Kalau misalkan kita kalikan ya Kita ambil komisi deh Komisinya itu kita anggap sebagai 15.000 deh Ataupun 10.000 teman-teman ya Kita bulatkan aja 10.000 deh ya 10.000 itu kira-kira Dapat Berapa juta gitu kan Kalau misalkan dikali 10% Sebetulnya gampang ya Untuk cara ngitungnya 10.000 Oke Nih 10.000 ini ya Komisinya dikali 1.000 Udah dapet nih sebetulnya 10 jutaan kurang lebihnya teman-teman nih Tuh bener kan Komisinya itu 10 jutaan Dalam waktu 180 head terakhir Dia ini dapet komisi Kurang lebihnya 10 juta Dari 1 toko Yang dia tambahkan 14 toko Pasti ada komisi lain Ya kayak gitu Itu untuk hitungan komisinya teman-teman ya Dan disini Kita akan coba untuk lihat Pibionya Nah disini kita akan coba untuk melihat 5 Pibio teratas aja Konsepnya kayak gimana Terus gimana dia bikin kontennya Dan apa yang bisa kita dapatkan Dari konten yang udah dia buat Kita lihat dulu video yang pertama kayak gimana Kayak gini teman-teman 100.000 satu celana jeans Tambahin 40.000 lagi Dapat 2 celana jeans Ada 3 warna Hitam Biru muda Sama biru tuanya Untuk panjang celana ada di 100 cm Dan untuk bahan Stretch similar ya Cuttingan juga Slim fit Seperti ini Pagi aja hitam Sudah full ikan rata ukas Sama kita dipakai Untuk di bawah Oke disini udah paham Untuk kontennya Ini gak pake wajah Yang pertama Kenapa? Karena dia hanya memunculkan Sebuah produk dan harga doang Jadi gini maksudnya Dia tempelkan uang Terus dia langsung Tambahkan produknya gitu kan Dan disini dia itu Pake konsep jawab komentar Dan ini sudah saya jelaskan Di video sebelumnya Yang disebut dengan Pekomen Ini kayaknya bukan Pekomen teman-teman ya Tapi ini komentar asli gitu kan Ini untuk video pertama Dia ini dapet Omset kurang lebihnya 68 jutaan Dan tonton Nah itu 500 ribuan Kita lihat video yang kedua Kayak gimana Kayak gini 100 ribuan dapet 2 celana Ini seriusan Tiap kalian gak salah denger Teman-teman Berada jeans ini Harganya mulai 100 ribuan Dapet 2 Langsung aja kita skill ya Untuk celananya itu Bahannya denim Dan untuk model katingannya itu Stretch mela Nyaman ketika dipakai Menyesuaikan bagian pinggang Dan paha kaki kita Nah untuk jahitan sendiri Sudah kua pika rangkap Aman Gagampang jebol Bahkan ketika jongkok Maupun gerak pun aman Dipakai seharian Atau keluar rumah Ini cocok banget Oke untuk video yang kedua Juga sama teman-teman Ini lebih ke try on Untuk video yang kedua Kita akan lihat Video yang ketiganya Kayak gimana Oke kalau yang ketiga ini Sebetulnya ngambil Dari video yang kedua Cuman di cut beberapa Objek Ataupun beberapa deskripsi Dia masukkan Yang sekiranya dibutuhkan Oleh cara pembeli Paham gak Jadi kalau misalkan Saya ini butuh celana Dan saya butuh banget Ini cuttingannya gimana ya Ini melana Apa enggak ya Nah dia masukkan Poin-poin itu Yang pentingnya teman-temannya Kalau yang tadi Itu dibahas secara detail Mungkin orang yang gak perlu Dibahas Dia bahas Kayak gitu Perang lebihnya Dan kita lihat Video yang keempatnya Kayak gimana Beli satu Oke yang keempat juga sama teman-teman Ini di try on Ini di try on dan dijelaskan juga Dan kita lihat video yang terakhir Kayak gimana Oke ini pun sama teman-teman ya Kalau yang kelima ini hampir sama seperti video yang pertama Yang itu kita menaruh uang Setelah itu kita timpa dengan produknya Ditaruh lagi uang Terus ditimpa lagi dengan produknya Kayak gitu teman-teman ya Dan disini Kalau misalkan kita lihat Dia juga yang terakhir itu pakai konsep Pekomen Bukan pekomen Lebih tepatnya Ngejawab sebuah komentar Dan ini jujur efektif menurut saya Kalau misalkan kita udah hilang ya Ide kontennya Kira-kira mau bahas apa lagi Kalau misalkan ada yang komen aja gitu kan Komennya itu misalkan nanya harga dan lain-lain Itu langsung tiba-tiba muncul ide-nya Dari situlah biasanya Ketemu konten kualitasnya teman-teman ya Kayak gitu Oke satu kesimpulan yang sudah saya dapet teman-teman ya Dari video yang sudah beliau review Yaitu kita bisa fokus untuk bikin konten Dan disini gak harus mikirin dulu background belakangnya Mungkin kita sebagai affiliate pengula Itu pasti mikir Wah kalau misalkan jadi affiliate itu Backgroundnya harus bagus gitu kan Ataupun harus cerah dan lain-lain Enggak Coba aja dulu Yang penting itu cuma satu teman-teman ya Membahas produk Dan pencahayaan ke produknya itu jelas Gak berubah warna Itu yang dibutuhkan oleh calon pembeli Background itu sebagai tambahan menurut saya teman-teman ya Dan bisa dilihat dari video yang kedua Yang omsetnya bisa tembusin 43 juta Itu background gak ngaruh Yang ngaruh itu adalah produknya Sampai sini udah jelas teman-teman ya Dan untuk konsep kontennya Kalau misalkan teman-teman pengen jualan satu produk Tapi bingung udah ngebahas tentang masalah unboxing lah Review lah udah dibahas Kira-kira bahas apa lagi Contohnya yang kayak gini Yang pertama Teman-teman itu bisa bikin konten Ini kalau misalkan fashion ya Contohnya celana kayak gini Itu yang pertama bisa pakai konsep yang tadi Kita simpan uang Terus kita simpan produknya Yang misalkan kayak gini 100 ribu Dapet satu jaket Ditambah 40 ribu lagi Kalian bisa dapet dua jaket Dan ini hanya diskonnya di keranjang kuning video ini Contohnya kayak gitu Berarti ini produk disimpan Yang kedua bisa di try on teman-teman Menjelaskan semua produknya Menjelaskan semua detail dari produknya itu kayak gimana Dari bahan, ukuran, dan lain-lain Yang ketiganya Kita juga sama bisa bikin konten try on lagi Tapi menjelaskan poin-poin pentingnya Kayak semacam contohnya Ukuran, bahan, kayak gitu doang teman-teman Yang durasinya ini jauh lebih singkat gitu kan Dan terakhir Kita juga bisa konsep try on lagi Dengan cara backgroundnya beda-beda Yang tadi kan backgroundnya itu Yang gini ya teman-teman Nih Nih kita lihat tuh Yang pertama kayak gini kan backgroundnya Nah yang ini itu kayak gini backgroundnya Tuh Yang keduanya backgroundnya itu kayak gini Dan ini Kata teman saya Nggak kena pelanggaran Yang penting menjelaskan produknya itu jelas Dan berbeda dengan video yang sebelumnya Nah itu adalah salah satu konsep Konten untuk satu kategori next aja Dan yang terakhir disini Mungkin teman-teman nanya Itu pendapatan segitu Apakah diiklan ataupun tidak Ya jawabannya itu diiklan Beliau bilang ke saya Itu dia ngiklan Satu harinya 150 ribu Untuk satu konten Jadi kalau misalkan ditetapkan Dalam waktu satu bulan Dia ini ngiklan kurang lebihnya 5 jutaan Bayangin 5 juta 5 juta ini Nggak langsung teman-teman ya Tapi dia ini bertahap 150 ribu per hari Boncos apa enggak Kalau misalkan enggak Ya lanjut gitu kan Tapi kalau misalkan boncos Dihentikan Ya mau ngapain gitu kan Ngiklan boncos Tapi malah dipaksain teman-teman ya Yang anda kan malah jelek Nah disini dia itu Kalau misalkan nemu video yang winning Yang dimana kalau ngiklan itu Bisa balik modal Dia terus diiklankan Sehingga bisa efek kayak gini Dan bisa dapat omset Cukup lumayan banyak Nah gimana menurut teman-teman Apakah ini worth it Ataupun tidak Tulis aja di kolom komentar Dan itu saja mungkin di video kali ini Semoga video ini bisa berguna Dan bisa bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan saya Adang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati